Oke, halo teman-teman semua, sesuai dengan janji gue, gue mau sharing tips untuk kalian yang mungkin kebingungan Gimana sih caranya bikin audio yang gampang tapi dengan hasil yang bagus, oke Jadi pertama-tama kalian harus punya, ini dulu yang gue pake, gue pake Cubase 5, ini adalah DAW DAW itu adalah Digital Audio Workstation, kalau ada yang belum tau Jadi ini fungsinya adalah software untuk kalian merekam, untuk kalian merekam suara Jadi nanti kalian akan ada track-track disini, nah ini adalah suara yang kalian rekam Gue di track pertama ada vokal, ini by the way gue udah rekam ya Terus di track kedua ada gitar Oke coba kita dengerin dulu ya, ini hasil mentahnya ini belum diapapain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke itu adalah hasil mentahnya, masih kedengeran belum balance, gue coba gedein vokalnya ya Vokalnya gue gedein di bagian sini Coba kita gedein sekitar Berapa ya? Sebentar gitar ya, kita coba kurangin Jadi ini sebenernya sesuai selera kalian aja Gak ada yang bener, gak ada yang salah Sesuai selera kalian di telinga aja seperti apa Oke kita coba dengerin lagi ya, sebentar ya Oke ini udah kedengeran lumayan balance ya Kalau yang pertama tadi kan agak kegedean ya gitarnya Oke cukup Oke temen-temen, jadi gak langsung Jadi audionya dengan cara kalian balance seperti itu Nah dari sini kalian Harus melalui proses mixing Kalian bisa klik di sini Di bagian E Gue biasanya akan mixing bagian musiknya dulu Nah jadi kalian klik yang bagian gitar Lalu klik di sini Nah Dan di sini kebetulan gue udah ada preset-preset Yang udah gue save juga Supaya cepet Langsung aja ya Nah Jadi yang di bagian pertama ini Kalian bisa taruh studio equalizer Nah gini caranya ya Studio equalizer Lalu di sini kalian bisa pake Presetnya itu Gue biasanya pake yang ini guys Kalau untuk gitar Akustik Gitar pick Lalu yang kedua Kalian bisa pake kompresor Nah gue udah pake ini Clean rhythm guitar By the way ini presetnya Preset yang gratis Jadi preset yang memang udah bawaan Yang ada di Cubase 5 Oke Jadi kalian gak perlu takut gak ada Oke bagian gitar udah Sekarang ke bagian vokal ya Sama Klik yang ini juga Nah Di sini gue juga udah nge-save Yang pertama kalian bisa Pilih ini Equalizer Studio EQ Sama Nah di sini biasa gue pake Apa ya Wait Lead Fox Mail Nah ini udah begitu aja Jadi gak usah kalian atur-atur Yang kedua kalian pake kompresor Yang lead vocals on In your face Oke siap Yang ketiga Kalian pake Deezer Deezer ini Untuk mengurangi Huruf S Jadi kalo misalnya Kalian nyanyi Ada huruf S nya Biasa tuh agak Tajem di telinga Nah ini kalian bisa kurangin Dengan Deezer ini Lalu yang keempat Gue pake mono delay Gue pake yang Sweet vocal delay And coba kita dengerin ya I know your eyes In the morning sun I feel you touch me In the pouring rain And the moment That you wonder Far from me I wanna feel you In my arms again And you come to me On a summer Please keep me warm In your love Than you softly leave And it's me You need to show How to pitch your love Oke Udah kerasa lebih Tebel Tapi gak cuman itu aja Jadi kita mau kasih reverb disini Supaya lebih enak ruangannya Nah Caranya adalah Kita klik kanan di bagian sini Lalu kita add FX channel track Ini jangan lupa ganti ke stereo Lalu Gue reverbnya Ini reverbnya gue download Download Di luar dari sini Jadi Reverb yang gue pake ini Valhalla Vintage Reverb Ini gak ada langsung Bawaan dari Cubase 5 Jadi kalian harus download dulu Dan ini juga Free Dan gue pake yang ini nih guys Amazing vocal Decaynya kita kurangin Jadi 2.14 aja Oke Nah sekarang Di bagian vocal dan guitar Kita taruh disini Valhalla Vintage Verb Nah ini gue settingnya Min 10 Ini sebenernya selera kalian sih Kalian mau Taruhnya tuh Dimana gitu Pokoknya Makin ke kanan Itu makin gede Reverbnya Coba ya Kita soloin dulu Nah kedengerat kan guys kan Gue gak mau terlalu basah Jadi gue Sekitar segini Dan di bagian gitar juga Gue taruhin Valhalla Verb juga Sama Min 10 juga Oke Coba kita denger ya I know your eyes In the morning sun I feel you touch me In the pouring rain And the moment that you wonder Far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me On a summer Please keep me warm In your love Then you softly leave And it's me You need to show How to peace your love Oke Udah kerasa kan ada kayak Gemah-gemahnya Ada kayak reverbnya Jadi gak kering gitu Jadi lebih tebel Oke Satu langkah lagi Langkah mixing kita udah selesai Nah kalian bisa klik disini Bagian sini Oke Langsung tarik Sesuai dengan durasi audionya Lalu kalian Klik file Export Audio mix down Nah ini kalian kasih apa ya Gini aja How deep is your love mix Lalu jangan lupa Kalian centangin pull dan audio tracknya ya Ini file formatnya wave Export Nah Dari export ini kalian akan menghasilkan Satu buah track Track yang sudah di mixing Dan siap di mastering Jangan lupa kalian soloin dulu disini Lalu kalian bisa klik alt dan klik kanan Di bagian tracknya Sorry Disini Nah Akan keluar seperti ini Lalu kalian proses Proses Kalian normalize dulu Normalize ini untuk Menormalkan gain yang ada di dalam track ini Coba ya kita dengar Jangan udah terasa ya I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wonder far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me on a summer breeze Keep me warm in a love than you softly leave And it's me you need to show How to push your love Nah itu adalah hasil setelah di normalize Coba ya kalian bandingin sama yang baru di mixing doang Belum di normalize Suaranya kecil tipis Nah gitu guys ya Oke langsung aja Tidak usah berlama-lama Kita langsung klik di tracknya yang sudah di normalize Lalu kita klik lagi E disini Nah Bagian sini kita akan melakukan yang namanya mastering Oke File masteringnya udah gue save Ini yang biasa gue gunakan ya Jadi pertama kali itu di bagian yang pertama ini Kalian bisa klik disini Lalu ke dynamics Dan multiband compressor Nah disini gue kebetulan menggunakan Ballot Master Misalnya kalau kalian mau gunain preset-preset yang lain itu gak apa-apa juga Ini selera kalian aja Telinga kalian nyamannya gimana Lalu yang kedua Ini gue pake stereo enchancer Gue pake preset yang mastering Light spreading Disini Supaya suaranya tuh lebih Lebih lebar lagi Oke coba ya kita dengerin ya I know your eyes in the morning sun I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wonder far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me On a summer breeze Keep me warm in love Then you softly leave And it's me you need to show How to pitch your love Nah suaranya tuh Lebih Lebih Ada isinya gitu Ada lebih Crunchy suaranya Coba kalau misalnya kita gak pake ya Oke I know your eyes in the morning sun Suaranya lebih polos I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wonder far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me On a summer breeze Keep me warm in love Then you softly leave And it's me you need to show How to pitch your love Nah Seperti itu guys Oke guys Itu adalah audio yang biasa gue bikin Tahap-tahapnya dari awal sampai selesai Semoga video ini bisa membantu kalian Dan jangan lupa Di-download dulu Cubase 5-nya Supaya kalian bisa Rekaman Kalau misalnya gak ada ini Ya gimana caranya kalian rekaman kan Oke teman-teman Thank you banget Untuk kalian semua yang udah nonton video ini Jangan lupa di-comment Like dan subscribe juga channel ini Dan kalau misalnya kalian punya Ide-ide lain Kira-kira konten seperti apa Kedepan yang bakal gue bikin Kalian boleh langsung komen di bawah Dan langsung request ke gue Oke teman-teman Thank you Terima kasih telah menonton video ini